Bagaimana kita itu menyisipkan satu fragment DNA dari makhluk lain ke suatu faktor atau apapun yang nantinya bisa memperbanyak diri sendiri. Creating something which is different. Pertanyaannya kemudian selalu zaman itu dan sekarang are we playing God? Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Profesor Hera Sudhoyo, ahli molecular biology dan juga salah satu founder dari Aikman Institute. Bu Hera, terima kasih atas kedatangannya. Selamat sore semuanya. Saya senang sekali bisa hadir di sini berdiskusi mungkin atau berbincang-bincang saja santai. Terima kasih. Saya mungkin mau mulai dengan masa kecil Ibu. Ibu lahir di Kediri dan dari Kediri perjalanan hidup Ibu itu tentunya cukup menarik sekali. Lulus dari UI terus ke Australia. Silahkan Bu, diceritakan. Oke. Saya sih sebenarnya bukan lahir di Kediri karena buat orang Pare itu insult kalau dia bilang dia lahir di Kediri. Dia tuh, Pare itu kota kecamatan kecil dan Kediri itu sebenarnya jauh lebih. Jadi Pare dibawa ke diri. Tapi Pare itu sesuatu kota kecil yang punya sejarah. Jadi dia adalah tempat di mana orang-orang Belanda jaman kolonial dulu itu tinggal. Karena itu adalah daerah perkebunan. Dia punya rumah sakit yang hebat sekali. Kenapa saya lahir di situ? Karena ayah saya itu militer. Dan pada waktu saya lahir, beliau itu sedang ditugaskan di tempat lain. Nah, jadi lahirlah saya di Pare. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Pare saya sih sebenarnya agak bangga juga dengan kota itu. Karena seorang antropolog Amerika, Clifford Kerr, itu memang membuat bukunya Religion of Java itu tentang orang Pare. mengenai priayi dan kejawen. Jadi saya pikir, oh oke, saya lahir di kota yang saya sebenarnya patut bangga dan patut juga untuk berbicara mengenai kota itu kepada teman-teman lain yang nggak tahu. Karena selalu mereka bilang, Pare itu di Sulawesi ya? Saya pikir, benar nih, kamu benar-benar harus belajar ilmu bumi untuk itu. Pindah ke Jakarta kapan? Nah, setelah itu kemudian kami pindah, ayah saya membawa kami ke Bandung, dari Bandung baru ke Jakarta. Dan di Jakarta, saya sekolah di sekolah Katolik. Karena pada saat itu memang ... Pindah karena penugasan di TNI ya? Pindah karena penugasan. Oke, siap. Jadi ya sebagai seorang istri militer, ibu saya ikut aja kemanapun ayah saya pergi. Ya kita juga ikut-ikut ya, terpaksa ya, gitu. Jadi itu. Nah kemudian saya dari, tentunya ya SMA, saya sekolahnya SMA 4. Kenapa? Dari sekolah Katolik yang disiplin dan segala lamanya cem, kemudian saya masuk ke SMA 4, sekolah negeri. Ya walaupun dia cukup terkenal. Karena saya berpikir bahwa di situ, di sekolah itu, bagus berhasil atau tidaknya seseorang itu terletak pada diri sendiri. Kalau di sekolah Katolik kita betul-betul diajar disiplin, diajar semuanya bagaimana efisiensi waktu, cara belajar, dan sebagainya. Nah saya pikir kalau saya terus-terusan di sekolah Katolik ini yang penuh dengan disiplin, saya nggak akan selamat waktu saya mahasiswa. Karena kan saya tidak terbiasa dengan belajar sendiri. Jadi saya mengatakan pada orang tua saya, oke, saya mau masuk sekolah negeri. Kaget mereka karena ya tentu agak berbeda semuanya, budayanya pun berbeda. Tapi ya oke lah. Jadi itu ceritanya. Semua itu keputusan sendiri. Kapan Bu mulai tertarik dengan kedokteran? Sebenarnya kalau ditanya, jujur, saya tuh sukanya pengennya sekolahnya di Bandung. Saya pengen menjadi seorang arsitek. Karena saya melihat bahwa rasanya di situ seseorang bisa mengembangkan keindahan, kemudian juga idenya, inovasinya itu jauh lebih berkembang daripada sekolah yang lain. Sekolah yang lain itu cuma ada dua. Kita itu menjadi seorang dokter atau menjadi seorang insinyur pada masa itu. Jadi ya sudah karena urusan administrasi, jadi ada rapor saya yang nggak ketemu, segala macam, saya tidak bisa ikut testing di ITB. Jadilah kemudian saya testing untuk UI dan prioritas pertama Fakultas Kedokteran. Tapi sementara itu yang saya lihat sebenarnya adalah Institut Landskap dari Trisakti. Saya juga tertarik di situ. Kemudian Institut Tekstil di Bandung. Jadi kelihatannya tuh sebenarnya ke sana. Cuma karena memang nggak bisa diterima dan sebagainya, oke di Jakarta. Dan kenapa juga ada desakan keluarga. Cuma ada satu dokter di keluarga besar kita. Terus bilang, oh her, Mbok itu lho buku-bukunya, itu kebetulan om saya ya, buku-buku itu kan bisa saya berikan kepada kamu nantinya, untuk anatomi. Itu buku yang udah menjadi kayak Bible dari anak-anak Fakultas Kedokteran. Itu import zaman dulu. Dan banyaklah buku-buku lain gitu, yang zaman dulu itu susah sekali. Nah itu ceritanya. Kemudian ya akhirnya saya diterima di Fakultas Kedokteran, lulus dari situ. Luar biasa. Tapi dari SMA tuh udah hobi kan Bu? Dengan kelas-kelas yang nyambung lah dengan ilmu kedokteran. Enggak. Saya mungkin cocoknya karena saya tuh nerd sih. Saya lebih suka membaca. Pulang dari sekolah saya membaca, jam 4 saya bikin PR misalnya terus gitu. Jadi kehidupan saya tuh memang sudah rutin dibuat dari kecil. Jadi ya menurut saya, saya nerd. Oke. Nah terus lulus dari Fakultas Kedokteran, terus ambil S2 ya Bu ya? Iya. Oke. Lulus dari Fakultas Kedokteran itu cuma ada dua pilihan. Semua orang pasti ingin anaknya, kalau orang tua ya, menginginkan anaknya tuh masuk 4 besar. Itu adalah bagian anak kebidanan bedah atau penyakit dalam. Oke. Nah saya kebetulan itu mahasiswa sudah berumah tangga. Oke. Jadi saya sudah memiliki satu anak pada waktu saya lulus Fakultas Kedokteran. Jadi saya merasa bahwa suami saya kan dokter ya. Jadi dia lah yang mestinya nantinya agak mengambil spesialisasi itu. Yang bayangan saya pada saat itu adalah bahwa dia akan lebih banyak di luar rumah dan saya memilih untuk di luar, eh ada di dalam rumah mendidik anak-anak saya gitu. Jadi saya sudah memasukkan role saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang rumah tangga di situ ya. Lalu jadi apa? Kemana saya nanti mesti melanjutkan? Saya masuk di, jadi staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di bagian Biologi Kedokteran. Itu istilahnya namanya preklinik. Preklinik berarti apa? Berarti bukan dia itu yang banyak berhubungan dengan pasien. Nah ini menarik. Karena apa? Sekali kita masuk ke bidang itu maka jenjangnya sudah berubah. Jenjangnya adalah bahwa kita harus mengambil kekhususan. Jadi kita harus misalnya mengambil master ataupun mengambil dokter dalam bidang-bidang yang jauh lebih dalam gitu. Jadi sudah jelas pasnya itu. Jadi saya ambil master di FKUI, kebetulan saya punya bayi lagi, jadi oke, dia masih kecil. Jadi sambil punya dua anak kiri, sambil ngurusin dua anak dari sekolah, lalu kemudian tidak bisa berhenti di situ. Harus menjadi harus jenjangnya adalah ke dokter. Nah saya mendapat tawaran untuk mengambil S3 itu di Monash University Melbourne. Mereka keras. Saya adalah satu generasi pertama dari mahasiswa Asia yang diterima di Departemen Biochemistry Monash University. Jadi tahun 70-an atau 80-an? Tahun 85. Jadi saya dan teman-teman Indonesia ini adalah kelinci percobaan. Kalau kita berhasil, itu akan terbuka untuk Indonesia. Kalau kami tidak berhasil, itu akan tutup. Karena mereka sangat kompetitif gitu ya. Ya bedalah gitu kan. Sekolah bagus. Jadi oke, pada sebenarnya 6 bulan pertama dari sekolah itu keluarga tidak boleh dibawa. Nah, tapi ternyata bahwa tidak adanya keluarga atau anak-anak maksudnya itu justru bukan suatu hal yang positif. Kalau buat saya. Iya. Stress juga ya nggak ada keluarga. Karena tanggung jawab saya tadi sebagai ibu tadi, saya lepaskan kan, akhirnya dengan setelah melihat bahwa saya sudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan sebagainya, maka anak saya boleh saya bawa pada waktu 3 bulan malah. Jadi 2 anak saya ikut saya. Nah, disitulah bagaimana seorang ibu, seorang, ya semuanya dilakukan lah. Sopir, masak, semuanya itu, tapi masih juga bekerja, itu harus saya lakukan. Sebagai single mother selama 5 tahun. Wow. Bu, dengan prestasi ibu, mustinya kan ibu juga dapet tawaran dari sekolah-sekolah lain kan? Bukan hanya dari Australia aja. Kenapa ke Australia? Karena udah ada pandangan bahwasannya biologi molekular di Monash. Itu yang tepat untuk endgame-nya ibu. Enggak. Pada masa saya itu dulu, biologi molekul itu sesuatu yang baru. Rekombinan DNA itu masih berdebat orang mengenai pro dan kontra gitu. Jadi apapun juga sebenarnya proyek penelitian itu tidak akan menjadi masalah. Nah, itu juga sesuatu yang saya pelajari. Bahwa apakah, pertanyaan kan, apakah fokus maupun topik penelitian yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kepentingan dari misalnya ambillah nasional atau kepentingan dari lembaga dan kepentingan. Tidak. Enggak. Karena S3, dokter, itu kita mesti belajar kan. Betul-betul kita tuh belajar di bawah masih supervisi. Post, dok, itulah yang sebenarnya kita harus justru di situ berdiri sendiri sebagai seorang individu. Terus memiliki tadi inovasi. Mengembangkan diri sendiri sebagai seorang pemimpin gitu. Jadi di situ saya melihat, oh oke, saya pikir proyek itu tidak menjadi masalah. Apakah proyek saya itu sesuatu yang sangat jarang? Sangat jarang itu saya kebetulan bekerja dengan suatu penyakit yang diturunkan dari ibu ke anak-anaknya. Dan ini penyakit genetik yang jarang sebenarnya. Zaman itu. Deteksi maupun diagnosis itu harus pakai DNA. Ya DNA itu zaman dulu sih masih sangat jarang dilakukan. Nah tapi buat saya yang penting adalah bahwa dalam perjalanan studi itu, kita itu bisa tahu proyeknya dan penyakit golongan. Jadi otaknya itu dibikin supaya bisa sebenarnya berutama dengan masalah- masalah yang ada. Justru kalau sampai saya tuh kerjanya berhasil terus, saya sebenarnya tidak belajar apa-apa. Karena itu terlalu mudah. Nah itulah, jadi selama 5 tahun dapat program dokter dan kemudian kembali. Nah tapi satu kunci sebenarnya yang seharusnya juga semua teman-teman yang sudah lulus dari itu adalah bahwa kita kalau bisa jangan lepas dari induk tempat kita dibina itu. Karena itu bagus untuk jejaring. Jadi masih ada tempat di mana kita bisa mengambil teknologi yang mungkin ada yang lebih baru. Karena zaman saya dulu sana, teknologi sekuensi itu baru keluar. Nah di lab kita itu ada satu syarikat, itu kemenin terkenal Amerika, yang taruh alatnya untuk dicoba. Jadi kita ada 5 student di situ, itulah yang mencoba alat itu sampai karet-karetnya itu meleleh karena keseringan kita pakainya gitu. Nah di situ, jadi ada alat kita coba dulu. Jadi kita termasuk yang membangun teknologi yang dipakai dunia gitu loh. Berlima ini? Jadi saya kira pengalaman-pengalaman seperti itulah yang menempah ya seseorang untuk bisa menjadi matang gitu loh. Iya. Curiosity saya kenapa Australia? Karena semestinya tahun 80-an itu kan tempat-tempat atau negara lain itu juga cukup itu kan, canggih lah. Amerika. Amerika, ya. Amerika sistemnya itu sekolah dulu terus baru penyelitian. Australia itu langsung. Wow. Itu ya. Terus kedua, saya memang mencari negara, universitas yang menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau saya menggunakan bahasa lain itu kan berarti double burden tuh. Saya mesti masuk di dalam suatu lingkungan dan pekerjaan yang baru sama sekali. Lalu kedua, saya masih menyesuaikan dengan bahasanya gitu. Jadi memang saya mengambil Australia itu juga salah satu pertimbangannya itu. Pertimbangan yang lain adalah bahwa scouting tadi. Jadi MONES, Departemen Biochemistry itu punya Prof Sanggot Marzuki yang sebenarnya lulusan FKUI, tapi kemudian tenor dia di sana. Jadi sudah diangkat menjadi staff to staff. Nah beliau selama itu memang selalu dengan mahasiswa Australia. Terus pada suatu saat dimana dia merasa bahwa oke saya udah cukup dengan student-student Australia ini dan bagaimana mengembalikannya ke Indonesia gitu. Jadi itulah dia scouting di Thailand. Karena dia pernah juga sekolah di Thailand kan terus sama scouting di Indonesia gitu. Jadi kayak.. Dan ibu dan bersama beliau jadi founder-nya. Iya. Oke. Cerita, Bu, mengenai Ikhman. Nah oke. Maksudnya kamu legendar. Bisa menge-trace peristiwa tahun 2004. Iya kan? Tapi itu salah satu dari banyak lah yang ibu lakukan. Jadi bagaimana kita mengembangkan suatu lembaga penelitian yang mendukung bioteknologi Indonesia. Nah sebenarnya itu datangnya itu bukan bottom up saja. Itu top down. Karena apa? Karena pada saat itu adalah era dimana bioteknologi menjadi prioritas nasional. Nah prioritas nasional itu tidak bisa dibangun mendadak. Jadi bioteknologi terus tiba-tiba orang bikin vaksin. Gak bisa kalau know how-nya itu tidak ada. Nah itu yang kekurangan kita di Indonesia. Bahwa research basic atau research dasar itu sangat-sangat lemah. Nah dan itu disadari. Pada waktu itu Menristek adalah BJABB. Nah membuat suatu pesawat terbang beda dengan kedokteran. yang beda dengan pembuatan maupun obat-obatan apapun vaksin misalnya. Itu waktunya lama. Terus kemudian perlu banyak sekali biologi molekul. Nah disitulah kita masuk gitu. Jadi bahwa diperlukan suatu lembaga penelitian fundamental yang dia tugasnya mendukung bioteknologi kedokteran. Dan kenapa Ekman? Kenapa bukan lembaga biologi molekul siapa deh? Sabjito atau lembaga biologi molekul Cipto misalnya. Karena gedung yang kami pakai itu namanya Ekman Institute. Dibuat oleh Van Essen yang membuat gedung-gedung bersejarah di DKI Jakarta. Dan itu memang dibangun oleh pemerintah Belanda untuk suatu lembaga penelitian namanya Ekman. Dibuat oleh pemerintah yang pertama. Christian Ekman. Christian. Pemanang Nobel juga. Betul. Christian Ekman mendapatkan hadiah Nobel tahun 1929 untuk penemuannya yang memberikan ide ya. Jadi selalu bahwa kekurangan vitamin itu bisa menyebabkan penyakit. Zaman dulu itu penyakit itu disebabkan oleh kuman. Atau patogen lah. Gak ada yang membawa itu nutrisi, kemudian salah satu faktor dari makanan itu dapat menyebabkan penyakit yang cukup parah. Nah konsep itulah yang mendapat hadiah Nobel. Nah gedung itu kemudian kan karena tahun 1945 itu diambil Jepang ya. Jadi peneliti-peneliti Belanda nggak ada. Kemudian setelah waktu tahun 1965 itu dengan sendirian tutup karena krisis. Setelah itu jadi apa? Dia jadi bagian dari dipakai oleh rumah sakit Cipta Mangunkusumo pada waktu itu sebagai suatu laboratorium bakteriologi. Habis itu kalau di tempat yang kita nggak jadi apa-apa aja mati suri. Merasa bahwa kita harus punya lembaga. Jadi lembaga itu di mana gitu kan? Lalu kemudian namanya apa? Pada waktu itu adalah peringatan 100 tahun sebenarnya penemuan itu di Belanda gitu. Karena dia kan kemudian kembali ke Belanda, Christian Ekman. Jadi itu digunakan sebagai momentum. Kita memperingati 100 tahun penemuan Ekman itu di Istana Negara. Nah itu secara politik itu sudah memberikan posisi sendiri bahwa ekwan ini penting. Jadi kita pakai, oke kalau gitu kita revive, mengembalikan dan menghidupkan kembali suatu lembaga yang pernah ada di jaman kolonial. Tentunya orang pasti bertanya, kenapa kita dijajah tapi menggunakan nama penjajah? Jawabannya gampang sekali. Sains has no border. Sudah. Gak ada yang bisa bilang bahwa ini loh sainsnya saya, ini sainsnya kamu dan kita tidak berbicara sama sekali. Gak bisa. Ini sains itu adalah universal gitu. Jadi gak ada yang bisa bicara mengenai apa-apa. Oh ya betul. Kedua, kita tuh berteman baik sama Singapura dari sudut sains. Tristan itu adalah direktur dari AMCB, Institute for Molecular and Cell Biology di Singapura. Dia dapet funding dari Li Kuan Ju hampir tidak terbatas untuk membeli peneliti-peneliti dari seluruh dunia dibawa ke Singapura. Termasuk dari Indonesia. Karena dia bisa mendatangkan, menggaji jauh lebih banyak, lebih bagus daripada di negara masing-masing. Jadi mereka tuh datang ke Singapura sudah satu grup. Tidak satu-satu kemudian scouting lagi. Enggak. Nah, jadi Kristen datang ke lembaga Ekman, dia melihat gedungnya segala macam, terus kita sudah ke tempat dia. Dia bilang, kamu sangat-sangat beruntung, katanya gitu. Karena dia akan barter gedungnya yang seperti glass tower itu dengan Raffles Hotel yang ada di Jakarta. Gitu. Segitu jadi oke. Yang saya punya adalah Hilton. Tapi kamu punya adalah Raffles Hotel kalau di Singapura. Gitu. Jadi nama itu sendiri itu sudah, kita sudah branding. Itu branding. Dan ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Betul. Dan semua orang sudah tahu. Di dunia ya maksudnya, semua orang-orang yang bekerja dengan biochemistry, biologi, tahu Christian Ekman dengan beri-berinya. Gitu. Jadi kita itu sudah duduk-duduk aja di situ. Terus kalau kita memperkenalkan diri dari Ekman Institute, semua sudah tahu. Itu branding. Tidak perlu lagi dengan segala macam iklan yang banyak untuk memproklamirkan diri bahwa kita memiliki suatu lembaga penelitian biologi molekul. Yang dinamai Nobel laureate itu. Saya suka apa yang ibu sebut sains matters. Sains itu nggak punya batas. Iya. Akhir-akhir ini tuh saya sering memicu teman-teman atau anak-anak muda untuk melakukan percakapan lebih banyak mengenai sains. Nah itu gimana supaya ibu dan tentunya kita semua atau teman-temannya ibu itu bisa memprovokasi supaya Indonesia tuh lebih bisa merangkul sains empiris. Iya kan? Nah itu kalau menurut saya nggak gampang lah, Bu. Tapi itu harus. Iya kan? Saya setuju sekali. Peneliti itu memiliki kecenderungan untuk tidak berbicara. Mereka bekerja dalam senyap. Gitu. Tapi itu saya melihat bahwa pandemi ini mengubah semuanya. Kita cuma hidup berapa ya? Terdampak oleh pandemi, ambilan mulai dari Januari deh. Seperti seluruh dunia ya. Itu baru 10 bulan. Tapi itu semua sudah berubah tatanannya. Sesuatu yang kita tidak mau kita harus terima. Sesuatu yang tadinya kita tidak kerjakan, kita harus belajar mengerjakan. Nah di era infodemi, ini kan sekarang isinya hoax. Isinya adalah banyak informasi, terlalu banyak informasi masuk sehingga publik itu tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah di sini kesempatannya adalah bahwa para peneliti harus berbicara. Nah seperti tadi dikatakan, itu tidak gampang loh. Betul. Karena kita tidak pernah belajar bagaimana melakukan komunikasi sains. Memakai bahasa yang mudah dipelajari. Itu tidak banyak yang bisa. Mereka sangat bisa bicara di seminar internasional dengan peneliti-peneliti seminar. Bahasa yang mudah, nggak usah pakai bahasa macam-macam, semua udah tahu. Gitu ya. Mereka jago-jago dalam itu. Di Indonesia. Tapi begitu sudah mulai masuk bahwa, oke ini tolong kasih tahu ke publik bahwa misalnya ini tidak benar, jadi pakai gunakan semua alasan-alasan dari sudut saintifik itu susah membicarakannya. Karena di gunakan bahasa-bahasa yang buat mereka sehari-hari, tapi publik tidak pernah mendengar itu. Nah jadi sekarang ini justru saya melihat bahwa banyak sekali saintifik berbicara. Iya. Bagus Bu. Nah Ibu udah terlibat dalam banyak sekali diskursus mengenai COVID-19. Sederhananya gimana sih Bu? Apa yang kita harus sadari mengenai apapun lah supaya ini kita bisa selamat keluar dari lubang ini. Saya banyak sekali sudah berbicara dengan macam-macam orang ya, apakah itu juga para peneliti ataukah orang-orang yang sama sekali tidak pernah bekerja dalam sains. Saya suka, karena saya dari Mones, saya Mones banget deh. Saya pakai slogan-nya mereka. Selalu saya pakai. Ankora Imparo. Artinya saya masih belajar. Jadi saya gunakan itu selalu. Bahwa kita itu sekarang mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus yang kita tidak tahu. Kita itu belum tahu dan setiap hari kita belajar. Karena memang itu yang terjadi. Jadi bahwa informasi dari para peneliti dalam COVID-19 yang dipublikasikan dalam jurnal tiap hari itu keluar. Nah itu kan adalah suatu kesempatan bagi peneliti lain untuk bisa belajar. Dan kenapa itu mesti keluar terus? Kan berarti bahwa orang itu belajar sesuatu yang baru. Bahwa yang kemarin-kemarin itu belum menjawab apa yang ada. Nah ini juga suatu fenomena baru. Bahwa segitu cepatnya dari Benz sampai ke penelitian. Sehingga kalau zaman dulu itu tidak akan terjadi. Bahwa orang itu berani mempublikasi tanpa melalui penelitian. Sekarang ini pokoknya boleh aja. Karena ini semuanya percepatan, semua orang harus terbuka, sifatnya langsung aja keluar. Nanti kalau misalnya kemudian mereka melakukan, misalnya tadinya menggunakan sampel yang sedikit atau metode yang mungkin masih terbatas, selama dia melakukannya, kemudian dia mendapatkan hal yang baru, ini di retrak. Paper yang lama ini. Kemudian ditulis yang baru lagi. Jadi dinamika dari para peneliti, apakah mereka bekerja ataukah mereka menulis, itu berubah semua. Ini benar-benar suatu keadaan yang mengubah kita semua sih. Kalau kita lihat spektrum, ini yang keadaan terbaik, ini yang keadaan terbaik untuk Indonesia. Itu keadaan terbaiknya kayak gimana Bu? Dan keadaan terbaiknya kayak gimana untuk Indonesia atau untuk dunia? Dalam konteks COVID-19 atau penanganannya? Penanganan COVID-19 itu sebenarnya memerlukan suatu, itu bukan koordinasi lagi, tetapi bahwa seluruhnya harus ikut serta. Seluruh ikut serta itu berarti apa? Masyarakat harus ikut serta dalam penanganan ini. Dari sudut mana? Tentu mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sulit-sulit. Tetapi bahwa mereka harus melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana mencegah penyebaran. Itu yang justru harus mereka lakukan tanpa keikut serta masyarakat. Tentu mereka. Bohong aja semuanya. Gak mungkin ini bisa terselesaikan. Di satu sisi tes kita tuh masih kurang. Kita tuh harus mengakui bahwa apa yang kita lakukan untuk mencari, jadi berarti mendeteksi, terus kemudian juga mencari tes kontak tidak secepat yang kita inginkan. Selama ini masih ketinggalan, ya kita tetap aja masih terus naik aja gitu. Kita belum mencapai puncaknya, orang sudah mau gelombang kedua gitu. Jadi itu sudah bukan suatu pertanyaan lagi sih bahwa ini adalah semua yang kita tahu sekarang. Nah gimana caranya itu? Nah itu yang sebenarnya harus kita pikirkan atau harus kita tanggulangi, sudah gak bisa dipikir-pikir lagi ya. Kita udah tahu sebenarnya sebuahnya. Nah, tapi sekarang kalau misalnya tadi-tadinya itu, itu berbuah instruksi. Seolah-olah bahwa publik itu tidak mengerti atau tidak mencari sumber-sumber supaya dia mengerti. Apa alasannya kita menjaga jarak 1 meter? Kenapa tidak 2 meter? Kenapa tidak 1,5 meter? Nah itu semuanya sebenarnya ada. Ada penelitiannya. Seandainya saja kita memberikan informasi tersebut kepada publik, dia akan mengerti, dia akan menerima kenapa kita minta kamu lebih dari 1 meter. Kenapa kalau bersin itu jauh lebih berbahaya daripada kamu batuk misalnya. Kecepatannya bagaimana. Itu semuanya diukur. Itu semuanya ada hasil-hasilnya. Tapi tidak disampaikan dengan baik kepada publik. Siapa yang salah? Sampai kalau saya bilang. Karena di sini mereka fungsinya. Kan kita baca, kan kita lihat dari banyak sekali referensinya. Tapi kenapa kamu gak kasih tahu? Kan kurang bersuara. Menurut saya begitu ada sesuatu yang salah, langsung kita bisa melakukan penelitian itu dengan menggunakan tadi referensi. Gitu. Saya kalau acuan testing itu kan kalau saya lihat di negara-negara maju itu udah melebihi 300 ribu per 1 juta. Kalau di Indonesia tentunya masih jauh di bawah itu. Saya setuju, Bu. Karena testing itu harus maksimal. Supaya kita bisa tahu lah isi lemarinya itu kayak apa. Iya kan? Dan kita belum tahu nih isi lemarinya kayak gimana. Terus kedua juga saya setuju. Bahwasannya ini sebetulnya bukan hanya resiko kesehatan, tapi resiko informasi. Bahwasannya informasi itu belum terdiseminasi secukupnya. Dan itu mungkin saja perannya itu bisa diperankan oleh peneliti atau saintis. Bu, saya mau tarik ke belakang dikit, Bu. Ibu tuh bisa menemukan DNA-nya pelaku pemboman di depan kedutaan Australia tahun 2004. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu, gimana waktu itu? Iya. Oke. Orang sering bertanya, gitu, mana sih hasilmu melakukan penelitian dasar itu? Apa sih penelitian dasar? Apa kita perlu? Atau saya nggak ngerti ya? Buat apa kamu lakukan itu? Seperti nggak napak di bumi. Itu adalah semua komentar-komentar yang dilakukan pada waktu kami melakukan studi menggunakan satu marka populasi. Untuk melihat populasi, untuk melihat tadi penyakit-penyakit yang jarang, gitu. Jadi kita sudah biasa lakukan studi dengan menggunakan namanya DNA mitokondria. Itu DNA yang diturunkan dari ibu ke anak-anaknya. Berarti kalau misalnya Magita itu sama DNA mitokondrianya dengan ibunya. Dan semua saudara sama. Ibu punya DNA mitokondria yang sama dengan saudara-saudaranya. Tapi saudara yang laki tidak menurunkan ke anak-anaknya. Tetap dari istrinya. Jadi itu. Nah itu bisa digunakan untuk melihat sebenarnya migrasi dari pihak perempuan. Mitochondrial Eve. Gitu. Jadi kita sudah biasa lakukan itu. Nah DNA ini banyak sekali ada di sel. Di sel manusia. Jadi kalau misalnya sel kita, satu sel, itu kan intinya satu. Tapi mitokondrianya banyak. DNAnya lebih banyak lagi. Nah kasus peledakan ini, bom bunuh diri, gitu kan. Tentu teman-teman dari Polri ingin tahu siapa sih terdakwanya atau terduga lah. Terduga dari pelaku bom bunuh diri ini. Karena bomnya cukup besar, diletakkan di belakang, jadi dia itu ada suatu trajekturi. Karena terlalu dekat, maka semua jaringan tubuh dari pelaku itu hangus dan hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi yang utuh. Nah untuk identifikasi itu kan standar. Biasanya jari, terus gigi. Tapi kalau gigi di Indonesia susah karena mereka sering dokter giginya pindah-pindah. Nah terus yang ketiga itu DNA, gitu. Nah teman-teman Polri itu kan punya mitranya itu yang paling dekat. Tapi untuk kan waktu yang lama di situ. Jadi mereka pengen sesuatu yang cepat, gitu. Oke. Jadi mereka minta tolong lembaga Ekman apakah bisa berkolaborasi, bekerjasama untuk menidentifikasi. Kita pakai DNA mitohondria. Karena jaringannya terbakar habis. Kalau ada pun misalnya yang kita bisa dapatkan itu hanya misalnya kelihatan darah yang bercak saja. Jadi kita mengambil apapun juga yang ada deh di lapangan, di daerah sempat itu. Dari gedung yang 7 tingkat dan sebagainya itu karena itu tersebar luas begitu. Dan kita lakukan ternyata dari sekian banyak, jadi kan banyak sekali, kita hanya mengambil sebagian saja, semuanya mempunyai DNA yang sama. Artinya apa? Artinya kan berarti satu orang, gitu. Sementara itu teman-teman dari Polri kan sudah tahu beberapa sel yang ada di Jawa ini yang bertanggung jawab untuk terorisme. Jadi mereka mencari pembanding. Siapa pembandingnya? Ya kedua orang tuanya kan. Kedua orang tuanya yang paling bagus adalah ada ibunya. Harus ada ibunya dulu. Atau kalau enggak yang saudara-saudara dia. Tapi ini tidak, jadi semuanya udah sama. Oke. Terus kemudian kita mencari membandingkan dengan beberapa pasangan dari berbagai macam sel. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya lah. Kita jadi tahu semuanya tuh bagaimana pola mereka bergerak, gitu. Karena kita kan berdiskusi untuk ini. Jadi setelah itu kita tahu kita mendapatkan kedua orang tua, eh apa ibunya itu yang persis sama DNA-nya dengan pelaku bumbun diri. Yakin sudah. Tapi pertanyaannya adalah ini kalau keluarga ini punya 4 anak, kita tidak tahu sebenarnya siapa yang mana. Karena kan semuanya sama. Itu kakak beradik semua sama DNA-nya. Jadi kita tetap harus lakukan yang namanya untuk melihat DNA inti, itu seorang anak seperti saya, itu DNA saya akan setengah dari bapak, setengah dari ibu. Betul-betul begitu. Nah itulah kemudian dicari. Jadi kedua orang tua dan mereka dapat, gitu. Berapa lama, Bu? 13 hari. 13 hari. 13 hari. Itu suatu terobosan. Itu betul-betul suara ini. Sampai ketahuan siapanya atau sampai orangnya ketangkep? Sampai ketahuan siapanya. Oh maksudnya, sorry bukan ketangkep, tapi ketahuan siapanya. Oke. Wow. Yang paling cepat di mana, Bu? Wow. Enggak ada, biasanya mereka.. Nah gini beda. Dimur-tempat lain ada nggak? governor tengah itu mereka begitu ada peledakan, langsung kan ada yang menulis. Iya. Beda kalau di Indonesia. Oke. Itu belum di sini. Tidak ada yang menulis. Ini dari kelompok mana gitu, sehingga polisi dibuingin harus, mereka harus cari sendiri, gitu. Beda, beda sekali dengan timur tengah, dengan Jepang misalnya, dengan Amerika. Gua ada satu lagi omongan Ibu mengenai bahwasannya orang Indonesia tuh nggak ada asal-usulnya. Iya kan? Itu untuk lebih mendukung teori bahwasannya kita tuh divers. Iya kan? Itu saya coba sambungkan ke pemikiran orang bahwa memang kita nih hasil dari evolusi. Kalau kita mengacu ke omongannya Aristotle, itu sebetulnya manusia tuh adalah carrier informasi genetika. Iya kan? Yang diturunkan dari siapapun lah sebelum kita. Nah itu dalam konteks itu gimana Bu pandangan Ibu? Ini menarik sekali sebenarnya ya. Mempelajari manusia Indonesia itu sangat-sangat menarik. Iya. Karena apa? Lihat geografinya dulu deh. Geografinya aja sudah menarik. Dia itu kan antara Asia dari benua yang letaknya di sebelah barat dipisahkan. Kemudian ada suatu masland lagi di sebelah timur. Dan sampai ke Polinesia misalnya. Dan ini kan dipakai sebagai migrasion track. Gitu. Jadi tentunya pertanyaannya nih, seperti apa sih manusia Indonesia ini? Gitu. Karena kan ada klaim bahwa ya manusia Indonesia tuh ya saya nggak tahu yang mana. Karena boleh nggak sih kalau yang Jawa-Jawa bilang saya manusia Indonesia, yang Batak bilang manusia Indonesia juga. Indonesia yang mana nih? Indonesia geopolitik kan? Gitu. Nah ini menariknya kenapa? Karena ini adalah suatu proyek saya kira yang sangat relevan. Dari, bukan dari sudut kita lihat menjadi politik atau apa sosial, tapi dari sudut kedokterannya sendiri juga. Gitu. Kalau kita lihat ya dari informasi genetik tadi. Jadi kita menggunakan macam-macam marka populasi yang genetik aja. Kalau kami biasanya melakukan studi itu menyeluruh, holistik. Jadi kita ambil bahasanya, kita lihat sosial budayanya. Gitu. Kita lihat arsitektur dari rumah-rumahnya. Karena dari rumahnya saja kita sudah dapat melihat pengaruh mana ini ada. Apakah pengaruh keluar dari Afrika atau pengaruh dari mereka-mereka yang berbahasa Astronesia. Jadi yang kita pakai bahasanya sekarang. Nah Indonesia itu mengalami perubahan 4 kali. Jadi ada 4 migrasi yang mempengaruhi apa yang disebut manusia Indonesia. Migrasi pertama itu dari Afrika. Itu migrasi dari asalnya di sana sekitar 160-200 ribu tahun yang lalu. Masuk ke Indonesia itu 60 ribu tahun yang lalu. Itu masuk ya. Tapi waktu itu kan Kalimantan. Masuk ke Indonesia yang nyambung semua sebagai paparan Sunda. Sundalen. Jadi itu nggak jadi masalah buat mereka berjalan dari Afrika sampai ke Sundalen. Terus zaman itu juga itu laut kan belum pasang. Jadi itu masih banyak daratan. Sehingga mudah sekali untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya yang sekarang kelihatan. Kemudian sahur lem. Jadi Papua dan Australia masih jadi satu juga. Jadi itu-itu yang kita lewatin. Oke. Terus kemudian yang kedua ada migrasi yang 30 ribu tahun yang lalu dari daerah sebenarnya itu Yunan Kunming Astro-Asiatik. Bahasanya masuk. 6 ribu tahun yang lalu dari Formosa turun ke bawah yang ini bahasanya sampai Madagaskar sama ke Pulau Pascah. Yang keempat ini adalah itu tadi. Jadi zaman sejarah. Zaman dari tahun 1 sampai sekarang. Ini kan kita kan kemasukan pengaruh China, pengaruh Arab, India, sama dari Eropa untuk perdagangan rempah dan semuanya. Jadilah ini semua manusia Indonesia. Gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh banget. Sekarang gimana membuktikannya? Dengan DNA. Dengan DNA. Nah membuktikannya dengan DNA. Yang pertama tadi adalah melihat mitochondrial DNA akan bisa melihat bagaimana perjalanan perempuan. Mengapa kromosom akan melihat perjalanan dari laki-laki. Kebetulan sekali bahwa hasil dari keduanya itu sama. Jadi benar-benar dari Afrika dan kemudian juga perjalanannya sama. Jadi berarti memang sinkron gitu. Yang ketiga itu nuklir. Jadi itu kromosomal DNA. Hasilnya adalah admixture. Itu yang namanya adalah campuran apapun yang ada di kita akan kelihatan dengan itu. Ininya apa namanya? Apa metode atau teknologinya? Sebuah genome sequencing. Sekarang ini semua orang Indonesia udah tahu tuh. Sebuah genome sequencing dari COVID atau dari SARS-CoV-2 gitu. Mereka kan udah ngomongin udah ke situ. Tahu apapun juga. Seperti itu pokoknya semuanya tahu. Sebuah genome sequencing dari manusianya. Itu kelihatan campuran. Berapa persen dari misalnya. Nah kemudian jadi kita lihat bahwa dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur, kita bisa melihat tadi distribusi percampuran informasi genetik. Dari keempatnya kan. Jadi terus kemudian begitu sampai di Sumba, itu mulai naik yang Papua. Yang jadi keluar dari Afrika. Keluar di situ makin-makin banyak sampai ke Papua. Sedangkan kalau yang di Indonesia Barat lebih banyak Astro Asiatik. Berarti yang 30 ribu tahun yang lalu. Itu yang bahasanya Khmer, Mong Khmer dan sebagainya tadi. Sama dengan Birma dan sebagainya. Nah. Jadi itu sebenarnya yang membuat kita jadi Indonesia. Menarik. Gitu. Menarik. Siapa yang bisa bilang bahwa saya itu murni Indonesia. Karena dari Batak sampai itu porsi kita itu berbeda. Gitu. Bu, saya mau push lebih ini lagi, Bu. Ya. Kalau ngomong mengenai genome sequence, itu kan intinya ensiklopedia dari informasi genetika. Ini kan ada 21-23 ribu genes di sel. Kalau saya baca, ini banyak sekali sekarang praktek di berbagai laboratorium di negara-negara maju. Dan juga beberapa negara-negara berkembang untuk melakukan edit terhadap genome sequence. Nah ini kan bisa dibilang evolusi yang diakselerasi. Iya kan? Oleh kita sendiri. Ya percaya, nggak percaya. Kalau baca itu kita bisa sih, teoretisnya, kalau mau naikin IQ, atau meninggin badan, atau mau membuahkan kelainan supaya transportasi oksigen itu supaya lebih banyak, supaya kita bisa jadi pelari yang ulung. Nah itu gimana sih pandangan Ibu untuk melakukan cut and paste atau editing terhadap genome sequence kita? Oke. Kalau saya boleh ya sebenarnya kembali ke teknologi sebelumnya. Ambil pada waktu rekayasa genetika baru diperkenalkan. Itu sama dengan genome editing sekarang kan. Jadi bagaimana kita itu menyisipkan satu fragment DNA dari makhluk lain ke suatu faktor atau apapun yang nantinya bisa memperbanyak diri sendiri. membuat sesuatu yang berbeda. Gitu. Pertanyaannya kemudian selalu zaman itu dan sekarang, apakah kita bermain Tuhan? Gitu. Nah, rekombinan DNA jaman dulu itu masih lebih kompleks daripada apa yang namanya genome editing sekarang. Genome editing itu sangat-sangat mudah makanya jadi kemudian dan itu juga suatu terobosan di mana kita itu bisa melakukan terapi. Tadi misalnya kita memiliki talasemia deh. Itu suatu penyakit genetika sel darah merah yang menyebabkan pasien-pasiennya itu anemia. Dan itu suatu hal yang terus berkepanjangan lah. Progresif. Sampai suatu saat seluruh terjadi pokoknya karena dia mendapatkan transfusi terus menerus. Jadi ada deposit besi. Tidak pakai deposit besi kita bisa pakai kilat diikat kemudian dikeluarkan. Tapi ini suatu saat pokoknya akan berhenti di situ. Nah sekarang kita bisa mengambil informasi genetiknya memotong dan memasukkan yang normal lah gitu. Sama dengan proses yang dulu. Sama dengan rekombinan DNA. Bahwa faktor etik legal itu justru di sini besarnya, pentingnya. Karena kita bisa melakukan apa saja. Jujur gitu. Dengan semua teknologi ini kita bisa lakukan. Tapi gini lho Bu, proses evolusi ini kan terdisrupsi atau terpengaruhi oleh fenomena yang alamiah ataupun yang dilakukan kita sendiri. Iya kan? Nah sekarang saya lagi berpikir gimana kalau sekarang ini banyak negara-negara maju sudah melakukan hacking terhadap kode generis. Mereka untuk kepentingan mereka untuk bisa lebih pinter, lebih maju, lebih apapun lah. Nah itu kita akan semakin tertinggal kan? Atau ketinggalan. Bagaimana Anda melakukan ini? Ini sangat dilematis loh menurut saya. Iya betul. Tapi sekali lagi dikatakan bahwa faktor etik legal itu masih tetap kuat. Sangat-sangat kuat. Sehingga ada konsekuensi-konsekuensi bagi peneliti yang melakukannya. Kan beberapa sudah ketahuan kan melakukan. Kita boleh lakukan itu tapi jangan dilakukan pada sel-sel yang kemudian nanti diturunkan kepada generasi mendatang. Berarti kan akan mengubah tatanan generasi tersebut. Nah saya tidak tahu ini sampai seberapa lamanya ya kita bisa bertahan bahwa manusia itu masih mempunyai etika. Karena kalau udah nggak ada lagi semuanya itu ya ini udah jungle. Ini udah di luar dari kekuasaan lagi semuanya. Nah kalau ditanya itu pertanyaannya apakah Indonesia kemudian akan ketinggalan kalau melakukannya? Sekali lagi ini kan etik. Jadi dari sudut teknologi Indonesia tidak akan ketinggalan. Tapi dari sudut kepentingan apa kita perlu gitu ya. Kalau untuk terapi di mana memang tidak ada itu tidak ada cara lain, terapi gen yang biasa yang kita cobakan udah bertahun-tahun itu tidak berhasil, ini adalah suatu terobosan gitu. Kalau itu, itu masih diperbolehkan secara etik. Nah di dunia kedokteran tidak seperti di dunia lain misalnya, itu kita itu ada komisi etik. Komisi etik. Komisi etik inilah sebenarnya yang mengerem atau melihat studi-studi yang membahayakan dalam arti membahayakan kemanusiaannya di luar jalur-jalur yang normal gitu. Nah kalau dia tidak lulus etik dan kemudian misalnya tetap melakukannya konsekuensinya itu ya bisa dikeluarkan secara tidak hormat dan semuanya itu disiarkan di dalam komunitas ilmiah. Jadi terbuka sudah. Jadi terbuka sudah gitu. Rambu-rambu itulah sebenarnya yang membuat bahwa oke, kita tidak akan menunggu. Iya. Tapi saya tetap berpikir ada beberapa negara maju yang kayaknya sudah bablas dan akan terus bablas. Tanpa menyebut nama lah. Iya kan? Iya betul. Dan mereka menghalalkan dan mendukung secara budjetar. Anggarannya itu didukung habis dan itu saya nggak tahu nanti konsekuensinya kemana. Ya seperti juga banyak konspirasi teori itu juga ada kemungkinan bisa saja itu terjadi. Walaupun kalau misalnya dalam kasus yang sekarang ini, itu memang agak gampang dibuktikannya. Jadi ini terbukti tidak misalnya gitu. Tapi ya kalau sesuatu yang di luar dari apapun juga yang tidak dikomunikasikan secara ilmiah, ya kita tahu ada kepentingan-kepentingan di luar itu semua. Gitu. Kalau saya lihat tuh ada beberapa negara besar, negara maju yang punya kepentingan untuk mengedepankan ekonominya kan? Dan itu dua pendekatan yang mereka lakukan. Satu, gimana mereka bisa memberdayakan kepentingan artifisial supaya mereka lebih maju secara ekonomi. Dua, gimana mereka bisa memberdayakan biasa sintetik. Iya kan? Nah itu udah kelihatan lah di Eropa Barat dan di benua lain itu udah ada lah kebaca lah. Nah itu Indonesia gimana tuh sikapnya ke depan? Tentunya dari sisi postur kebijakan dan dari sisi praktek di lapangan. Sintetik biologi, genome editing, rekominan DNA, semuanya mempunyai dua sisi. Itu seperti pisau bermata dua. Jadi kita bisa lakukan itu untuk kemanusiaan, kita bisa lakukan itu untuk penyelahgunaan. Nah kalau dulu misalnya kita tahu bahwa satu negara ataupun individu lah mencoba untuk menyimpan misalnya informasi mengenai satu virus atau satu patogen dan sebagainya, itu udah nggak bisa lagi. Maksudnya nggak ada gunanya. Karena kita betul-betul bisa membuat satu virus baru dan kemudian juga hidup dan dicobakan pada hewan dari sintetik. Itu tuh mudah sekali. Karena itu hanya cuma mencintesis potongan-potongan dan kemudian menjadikan satu. Itu cuma 30 ribu. Manusia kan 3 miliar. Jadi ini semua teknologi harus ada. Indonesia juga ada kok. Genome editing juga ada. Jadi sekarang, sekarang ini kita itu memang sudah dalam era tadi semua teknologi terbarukan. Dan itu cepat sekali. Jadi kita tuh nggak bisa lepas bahwa genomic, kebijaksanaan artifisial, terus penggunaan tadi semuanya. Berarti apa? Kedokteran kita nggak bisa lagi kayak zaman kemarin. Ini semua telemedicin dan segala macam, itu semuanya serbat jauh. Itu sudah harus dilakukan. Dan pandemi ini adalah mempercepat semuanya itu menjadi terjadi. Sesuatu yang kita tidak atau kita sebenarnya tahu tapi tidak mau mengantisipasi. Iya kan? Genomic. Pada waktu kita bicara mengenai genomic, bahwa itu penting sekali untuk kedokteran presisi, tidak ada yang mendengar. Kita kayak kecepatan gitu hidupnya. Bahwa ini adalah era yang baru kita itu memberikan atau terapi, pengobatan, mencegah, dan sebagainya berdasarkan individu per individu. Negara lain sudah punya data-data itu. Data itu, data klinis semuanya sehingga mereka itu cepat sekali bisa bereaksi. Kita akan ketinggalan kalau kita tidak melakukannya gitu. Nah sekarang semuanya harus ke situ. Mau nggak mau. Sekarang mau nggak mau. Sekarang mau nggak mau. Dan sekarang sudah mulai gitu. Jadi kalau kita bicara bahwa nggak ada cara lain. Kedokteran presisi harus di situ. Bagaimana menyikapi terhadap obat-obat yang nggak bisa lagi berdasarkan 3 kali 1 ya sama semuanya, nggak bisa lagi. Itu semua sekarang sedang diperkenalkan kembali maupun juga kemudian kita coba untuk memulai kegiatan tersebut di Indonesia. Iya. Ibu, ibu dijuluki sebagai gene hunter. Iya kan? Nah itu, coba di ibu, diceritakan kepentingan ibu untuk mendirikan data mengenai genome sequence-nya untuk seluruh populasi di Indonesia. Itu apa sih ibu kepentingannya? Iya. Nah lembaga ikman itu adalah suatu lembaga penelitian yang bergerak dalam bidang gedokteran. Iya. Dari dulu pun kita sudah tahu bahwa manusia Indonesia itu sangat beragam. Kemudian juga kenapa kok tahu begitu? Ya karena bahasanya aja sudah banyak, 719. Sukunya banyak. Itu kita sudah tahu bahwa keduanya itu menjadi barang sebenarnya dari suatu percampuran misalnya. Memang zaman modern ini sekarang sudah nggak kelihatan ada border itu. Tapi pada waktu saya memulai kegiatan ini di pulau-pulau yang masih terpencil, yang sekarang lagi hit, itu kelihatan sekali bahwa dari satu pengguna bahasa dengan yang lain-lain itu sudah berbeda. Pakaiannya berbeda, budayanya berbeda. Jadi kita tahu gitu bahwa oke, kita sekarang memasuki daerah bahasa apalah, karena antang bahasa itu dari lihat dari pakaiannya, lihat dari tiba-tiba rumahnya berubah gitu. Kita sudah bisa tahu. Nah sekarang pun nggak ada. Nah terus kemudian salah satu pekerjaannya atau kegiatan penelitian di lembaga Yikman adalah melakukan survei, melihat, mencari mutasi-mutasi terkait etnik. Kenapa? Jadi gini, thalassemia. Pada waktu kita memulai, kalau kita memulai, thalassemia itu kan kita dapatnya dari literatur. Kita terus kemudian mencoba untuk mendesain bagaimana metode diagnostiknya. Nggak dapet. Nggak dapet. Terus pasien-pasien juga misalnya datang segala macam. Jadi pasien thalassemia itu, kalau mau berobat, mau diagnosis itu mesti pergi ke luar negeri, kemana-mana. Mau ke Singapura, ke Amerika, dan sebagainya. Tapi biasanya yang ketahuan adalah bahwa mereka itu gejala klinik thalassemia, jadi diterapi dengan thalassemia. tapi tidak ketahuan mutasinya di mana. Jadi itu yang kita lakukan. Kita pergi ke berbagai macam populasi etnik dan melihat mutasi-mutasi apa yang spesifik di situ. Dari situ kita punya peta. Nah ini penyakit diturunkan dari kedua orang tua. Jadi kalau keduanya karrier, maka anaknya seperempat itu akan menderita thalassemia mayor yang harus ditransfusi. Itu berat sekali untuk keluarga baik dari sudut ekonomi maupun dari sudut sosialnya. Nah jadi ternyata kita itu kan bisa melihat spesifik mutasinya. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau ada pasangan yang ingin memiliki anak dan dia takut bahwa anak keduanya itu biasanya kan anak pertama sudah sakit, dia takut untuk mendapat anak kedua, kita tanya, kamu asalnya dari mana? Jadi kalau dia orang Bugis, kemudian satunya lagi mungkin istrinya orang Sunda, ya kita lihat mutasi spesifik Bugis, kita lihat mutasi spesifik Sunda. Biasanya ketemu. Nah dari situlah kemudian kita bisa melakukan apa yang namanya prenatal diagnosis. Oke. Dan bisa dilakukan pencegahan. Dan dilakukan. Nah sekalian dengan itu, dari situ kita menyadari kalau gitu ini kelihatannya bahwa etnik yang ada atau populasi kita yang beragam ini akan memberikan kepada kita juga gambaran penyakit yang beragam. Virus yang beragam juga tergantung dari husnya. Nah disitulah kemudian kita, saya dan tim melakukan tadi studi seluruh populasi di Indonesia gitu. Tujuannya apa? Kalau kita jadi lebih besar lagi. Karena kita kan genomik. Jadi kami akan bisa sebenarnya melihat bagaimana hubungan reaksi dari etnik tersebut terhadap obat. Ada obat-obat yang diberikan kalau pada orang-orang mentawe menyebabkan mereka itu dapat bereaksi namanya Steven Johnson Sindrom. Itu adalah suatu reaksi obat yang sangat-sangat keras sekali. Jadi dia akan timbul gelembung-lembung di kulitnya dan biasanya kemudian sepsis. Sepsis itu berarti adalah infeksi seluruh tubuhnya dan sulit sekali untuk ditanggulangi. Itu sangat-sangat berat. Nah jadi dengan genomik ini, kita akan memberikan kehati-hatian tadi. Ini hati-hati loh ini kelompok ini sangat sensitif terhadap pemberian obat tertentu. Lebih diagnostik lah sifat diagnostik dan preventif. Bukan rekayasa kan? Bukan. Iya. Jadi perginya ke situ. gitu. Farmakogenomik itu tadi karena hubungan dengan obat, apakah kalau diberikan obat itu akan overdosis, tidak overdosis, ataukah dosisnya harus lebih tinggi. Jadi nantinya medasin personal. Karena obatnya udah spesifik gitu. Iya. Bu, saya mau bicara mengenai masa depan. Ibu melihat ke depan nih Indonesia sampai tahun 2045, perannya Eichmann itu gimana, dan perannya genomik itu gimana untuk memajukan bangsa? Kita punya sudah jadi ke depan itu sampai jadi apa sih kita? Semuanya perginya akan ke omiks-omiks. Nantinya. Dan jelas sekali bahwa itu sudah jelas sekali sekarang ini aja dalam waktu 10 bulan ini kami memulai sesuatu yang tadinya dari manual sampai robotik. Wow. Dalam waktu 10 itu. Sama-sama berkompetisi di dunia untuk mendapatkan alat-alat tersebut. Jadi kita sudah sejajar dalam arti memiliki, menguasai teknologi dan sebagainya. Kedepannya itu nggak ada lagi. Kedokteran presisi. Kedepannya mungkin kita akan punya kartu KTP yang isinya adalah informasi kita. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh negara-negara yang kecil. Sudah melakukannya. Jadi seluruh populasinya dia scan semuanya. Survei, kemudian dari situ ketahuan. Dia resisten terhadap apa, dia sensitif terhadap apa. Hereditary disease-nya apa aja. Jadi yang paling menyebabkan mahal segala macam, kanser, penyakit, 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 penyakit hidup, itu semua bisa dicegak. Kita sudah tahu, kita sudah tipe orang seperti apa kita ini, dan semuanya itu sudah dijaga dari awal. Makannya, hidupnya, segala macam. Saya nggak tahu mau jadi kayak apa tuh orang itu nanti ya. Karena begitu kayak cetakannya begini, kamu ini salah cetak, terus nah ini, ini, segala macam. Kan dia mesti ngikuti semuanya itu. — Bu, gimana Bu, mapping atau apa yang Ibu lakukan itu bisa berkorelasi dengan penyikapan terhadap stunting, diabetes, yang sangat common sekali di Indonesia? Karena di dalam informasi yang ada itu, itu banyak sekali informasi yang berhubungan. Jadi kenapa kita perlu mapping tersebut, itu karena kita tahu bahwa penyakit itu bukan disebabkan oleh kelainan tunggal. Tidak ada konsep itu lagi. Konsepnya adalah bahwa satu penyakit itu sifatnya selalu kompleks. Di pengaruhi oleh banyak macam. Nah, jadi dengan genomic atau proteomic atau apa yang lain-lainnya itu, kita bisa melihat sebenarnya memasukkan kelompok-kelompok tersebut. Jadi diabetes kita tahu disebabkan oleh banyak sekalian. Itu dengan sendirinya akan keluar semuanya kan. Oke, kalau dia tipe yang paling banyak itu adalah tipe 2 ya. Nah itu light up lah misalnya apa-apa saja yang akan menjadi berhubungan atau berasosiasi dengan penyakit tersebut. Jadi kita menggunakan sebenarnya nantinya panel. Jadi 3 x 10 pangkat 9 informasi, sekuensi itu tidak akan dipakai total. Di saring kembali, kemudian kita akan membuat satu panel yang khusus dari informasi tersebut. Oke, sekarang ambillah diabetes, panel diabetes apa saja. Oke. Misalnya nggak tahu berapa ada seribu, ya kita bikin yang seribu itu saja. Jadi ketahuan semuanya. Sekarang panel untuk respons imun. Karena seperti sekarang ini, itu coba kasih perbedaan antara mereka yang berat, COVID yang berat, COVID yang ringan, OTG, apa yang menyebabkan perbedaan di antara ketiganya itu. Misalnya dari sudut virusnya sama dari sudut hostnya gitu. Responsi imunnya mana saja yang kelihatannya berperan di situ. Jadi kita nantinya punya panel saja. Itu yang digunakan di praktis ya. Jadi nggak seluruhnya kita akan buat apa gitu. Kembalikan ke ekonomi. Yang mana yang lebih ekonomis gitu. Jadi bikin panel-panel itu. Bu, anggaran untuk Eichmann itu ke depan berapa, Bu? Untuk melakukan apa yang ibu aspirasikan? Nah, suatu lembaga penelitian yang sehat itu tidak boleh 100% mendapatkan dana yang balik gitu saja dari pemerintah. Dia harus juga berkompetisi. Dia harus mendapatkan dana-dana dari luar negeri juga. Yang menyebabkan dia mampu untuk membuat jejaring dan berkolaborasi. Saya akan susah sekali untuk mengatakan berapa banyaknya dana yang kita peroleh di sini karena menurut saya itu sih sedikit. Menurut saya. Dalam konteks yang begitu besar ya. Dalam konteks yang besarnya tadi. Tetapi tentunya kita dari awal pendirian lembaga Eichmann itu tidak pernah berhenti untuk berusaha. Dan sepertinya kan kelihatan gitu dari hasil-hasilnya gitu. Jadi tetap saja apapun juga halangan yang kita dapatkan, kita coba cari jalan keluarnya. Tapi oke lah, sederhananya gini. Berapa lama lagi Bu, Ibu bisa melakukan pendataan terhadap genome sequence 270 juta manusia di Indonesia? Saya kira kita tidak akan melakukan seperti itu ya. Oke. Oke. Tidak semuanya ya. Tidak akan. Kita akan mencoba untuk melakukan itu representing. Oke. The population. Sample dari masing-masing. Sample. Oke. Statistically. Berapa juta Bu? Atau berapa ratus ribu yang harus disample? Orang-orang pakenya 100K biasanya. Oke. Tapi kita nggak tahu nih berapa. Untuk 1K aja berat gitu ya. Sekarang udah berapa Bu yang udah tersample? Kita baru sekitar, nah banyak sekali sebenarnya tergantung. Kalau bicara mengenai mitochondrial DNA itu sudah 3500. White homosom itu sudah sekitar yang sama. Tapi kalau yang whole genome sequencing itu kita masih 300. Jadi banyak sekali sebenarnya platform-platform yang kita pakai. Awalnya 50K. Tapi itu udah bisa memberikan gambaran. Terus kemudian 2 juta. Terus kemudian yang 3 miliar tadi gitu. Jadi macam-macam. Nah, maunya sih kita tidak akan mengambil yang 3 miliar itu setelah berdasarkan pengalaman. Jadi menggunakan yang kurang lebih jutaan saja. Cukup setelah semua udah dipilihin gitu. Nah, kita memang begitulah caranya dengan maksudnya tuh bahwa apa yang direncanakan sekarang. Itu bukan berarti apa yang akan diberikan nanti pada laporan satu tahun lagi misalnya. Karena bila ada suatu teknologi baru yang jauh lebih efisien dan sebagainya, perubahan itu harus segera bisa dilakukan. Nah itu lembaga penelitian. Bukan lembaga yang administratif. Bahwa apa yang kita tulis sekarang didelivernya harus seperti itu dan tidak boleh ada sama sekali perubahan. Bu, saya mau balik ke COVID-19. Sebelumnya ini kan ada namanya SARS. Kalau kita lihat itu kan sampai sekarang belum ketahuan itu apa yang menyebabkan SARS itu tiba-tiba stop di tahun 2003. Iya kan? Mulai di October 2002 kan. Itu agak-agak misterius. Agak-agak black box. Dan yang sekarang ini kan merupakan mutasi dari SARS. Supaya. Nah, dengan misteri-misteri seperti itu, apa yang ibu bisa sampaikan yang bisa memberikan optimisme untuk kita bisa melewati episode yang cukup mengkhawatirkan ini? Kalau dari, saya akan berbicara dari sisi peneliti. Bagi kami peneliti bahwa kita itu sebenarnya dengan mempelajari virus-virus ini, menganalisa informasi genetiknya, melihat mutasi itu sebenarnya melakukan mitigasi. Melakukan untuk apa mitigasi itu? Siap untuk pandemi yang akan datang. Jadi, kata-kata yang mungkin tidak akan digunakan oleh pemangku kebijakan, justru itu yang paling penting buat kami. Bahwa kenapa kita masih terus lakukan studi ini terus? Karena kita tidak boleh lengah. Kita justru yang paling, kenapa kita lakukan genomik? Karena kita mempersiapkan untuk bersiap untuk kalau ada pandemi yang lain di masa depan. Sehingga kita itu siap. Nah sama seperti apa yang sekarang sebenarnya sedang dibangun di Indonesia. Kemampuan diagnostik yang tadinya sudah ada untuk avian flu misalnya itu kan hilang. Karena nggak ada. Sehingga kita tidak waspada lagi. Begitu ada pandemi yang cepat sekali ini, ini SDM sudah hilang semuanya. Terus kemudian juga kemampuan diagnostiknya tidak ada. Jadi perlu kembali ada training dan sebagainya. Jadi kita tidak siap memang. Nah ini yang justru menurut saya harus menjadi suatu pembelajaran. Keadaannya sama loh sama 100 tahun yang lalu waktu pandemi influenza. Pasti sama. Dulu epidemiologi, sekarang molekuler biologi. Iya. Justru saya mau tanya apakah masalahnya ini akan lebih eksponensial dibandingkan solusinya. Iya kan? Penelitian, Anda sebagai peneliti itu kan tentunya melakukan banyak hal lah. untuk supaya bisa mencegah lah pandemi selanjutnya. Apakah mungkin bisa lebih cepat daripada 100 tahun untuk pandemi berikutnya? Dengan skala yang kita lihat ya. Nah agak berbeda ya bahwa sekarang ini banyak sekali faktor eksternal yang berpenganu. Yang paling penting adalah bagaimana perubahan lingkungan dan iklim. Ini yang justru sesuatu yang saya tidak tahu apakah kita sebenarnya bisa mengontrol itu semua atau tidak. Karena jarak kita dengan penyakit pada hewan terlalu dekat sekarang. Dulu kita bisa mengatakan bahwa oh ya kita tidak mungkin kena penyakit itu karena sudah ada batasan-batasannya. Tuberkulosis pada manusia akan berbeda dengan tuberkulosis pada hewan. Terus kemudian sama, virus corona pada hewan tidak mungkin akan ke manusia. Karena kita berbeda. Jadi kita tuh jauh tempatnya. Trenggiling ataupun kelelawar itu beda. Hidupnya tidak sama. Tidak berdekatan. Dengan juga ternak-tenak lain gitu. Tapi sekarang ini dengan tadi misalnya saya nggak mau nyalahin hutan. Tapi memang hutannya udah nggak ada. Jadi misalnya saja apa yang terjadi adalah manusia menularkan malaria pada orang hutan. Orang hutan. Orang hutan menularkan malaria-nya pada manusia. Bukan orang hutan. Makaka. Jadi monyet ya. Monyet itu menularkan demikian. Jadi itu sudah sedemikian rusaknya semuanya. Gitu. Jadi tadi bahwa apakah yang dulu kemudian akan menjadi lebih lama, akan ada pandemi lagi. Kita kayaknya bisa melihat sendiri sebenarnya. Apa yang kita sudah lakukan rusak, apa yang kita lakukan itu berakibat pada apa yang kita dapatkan sekarang. Gitu. Bu, ini menarik sekali. Saya mau mengakhiri sesi kita ini dengan beberapa pertanyaan. Rapid fire lah. Ya kan? Agak-agak beranganangan lah. Ini saya percaya dengan penelitian yang ibu lakukan, ini bisa memberikan inspirasi pada anak-anak muda di Indonesia untuk lebih belajar mengenai sains. Ibu optimis nggak porsi dari populasi di Indonesia yang mau belajar sains itu akan bertambah? Kalau dari saya, saya kok optimis ya. Karena saya ini sekarang sedang dikelilingi oleh anak-anak muda yang banyak sekali memperlihatkan minat. Paling tidak bacaan mereka itu bermutu. Gitu. Kan kita melihat, oke saya tidak melihat apa yang ada keprihatinan saya dengan apa yang terjadi di tempat-tempat yang terpencil. Beda. Tapi saya melihat lingkungan yang ada di mana sains itu dapat maju. Itu saya kok melihatnya itu malah justru sekarang ini banyak yang bagus-bagus. Hanya nah sekarang bagaimana kita bisa memberikan kepada mereka tempat maupun sebenarnya lingkungan yang bisa membuat mereka itu berkarya. Kan berarti kan banyak lembaga penelitian yang bukan sekedar lembaga penelitian, tapi bahwa di situ benar-benar orang itu tidak memikirkan mengenai ekonominya keluarganya deh. Ambillah seperti itu. Sehingga yang dia pikirkan adalah pekerjaannya dan karyanya. Nah bagaimana kita dapat membuat suatu miliar yang seperti itu. Yang mendukung adanya penelitian itu. Oke. Pertanyaan kedua Bu. Mana yang lebih berperan untuk memajukan bangsa Indonesia? Artificial intelligence atau sintetik biologi? Sintetik biologi itu jauh lebih limited kok penggunaannya. Sangat jauh lebih limited. Yang terakhir nih Bu. 2045 Bu. 100 tahun Indonesia sudah merdeka. Kira-kira berapa orang Indonesia yang sudah menang Nobel dalam sains? Coba kita lihat kembali pada bagaimana para Nobel laureate itu bekerja. Kembali ke situ. Menghayati bagaimana mereka itu betul-betul memang memberikan seluruh pikirannya untuk sains. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dan juga tantangannya kepada kita sendiri, ada nggak sih orangnya seperti itu? Itu kan berarti generasi berikutnya. Walaupun misalnya Nobel laureate juga ada yang sudah meninggal, baru konsepnya ada. Tapi so far saya belum lihat ada satu seseorang yang memiliki konsep. Karena Nobel itu konsep yang bisa digunakan universal gitu kan. Jangan coba deh bikin suatu suasana yang kondusif. Ekosistem. Ekosistem. Jangan dihubungkan dengan politik. Sama sekali. Jangan. Biarkan mereka itu melakukan apapun. Iya. Tapi komunikasi sains bagus, komunikasi publik bagus. Jadi karena kita kan sudah tahu tuh sebenarnya keburukan-keburukan atau negatifnya dari yang sangat komikasi. Seolah-olah kan nggak bergaul, nggak itu semuanya. Ini jangan. Nerd. Nerd. Dulu sekarang ini kalau kak jamin deh pokoknya sekarang semua dari peneliti-peneliti kita itu gaul semua gitu. Jadi bacaannya banyak yang lain-lain gaul lah pokoknya. Jadi saya nggak takut mengenai itu. Cuma bagaimana mencari atau memberikan suasana yang sangat-sangat kondusif. Dan tidak dikejar dengan pertanyaan, mana produk lo setelah saya kasih dana tiga tahun yang lalu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus bisa berpikir lama. Betul. Setuju. Kita harus sebenarnya, bukan mengajar ya, tapi memberikan penerangan kepada pemangku kebijakan bahwa tidak semuanya itu harus memberikan produk. Karena itu sebenarnya tantangan. Tapi itu sistemik, Bu. Eko-sistem. Itu sistemik, Bu. Kendala itu. Iya kan? Iya. Karena mereka juga terbelenggu dengan siklus lima tahun. Betul. Jadinya harus ada sesuatu yang nyata. Harus ada sesuatu yang menjadi capean. Iya. Dan itu memaksa mereka untuk menjadi short termis. Iya. Tapi oke lah, anggaplah. Kita berasumsi nih, Bu. Ekosistemnya bisa difasilitasi. Iya. Saya push lagi nih, Bu. Berapa, Bu, kira-kira yang bisa menang tahun 2045 atau sebelumnya? Kalau? Kalau... Nyerah. Ngimpi boleh dong? Kalau jawabannya senyum arti apa ya? Oke. Kita doakanlah yang terbaik. Enggak, kita selalu optimis. Saya optimis. Karena apapun juga yang mereka sebenarnya temukan, itu adalah sesuatu yang kemudian orang lain akan berkata, kenapa ya? Saya kan juga udah berpikir seperti itu. Selalu begitu. Jadi sesuatu yang sangat sederhana, tapi mereka itu bisa melihatnya. Nah sekarang bagaimana kita bisa melihat itu? Sesuatu yang sangat sederhana, yang ada di depan kita, yang kita tidak lihat. Karena kita dilihatnya terlalu jauh. Kalau gitu saya boleh nanya satu lagi. Apa mungkin kita perlu melakukan generik editing? Kalau memang kita nggak terlalu yakin bisa menang Nobel sebelum tahun 2045? Enggak. Saya nggak merasa bahwa kita harus kemudian membuat manusia-manusia yang superior dengan genomic editing. Karena para Nobel laureate itu punya kelemahan. Mereka bukan super human. Terima kasih. Teman-teman, itulah Prof Hera diskusi yang sangat menarik. Terima kasih. Terima kasih. Inilah Endgame. Terima kasih. 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 Terima kasih.